Intro Hai guys, Assalamualaikum Welcome back to my channel, Alania Zafira Nah guys, jadi setelah tadi aku Senen banget nge-review sweater Yang bagus dan juga murah Kali ini aku juga bakalan lanjut Untuk nge-haul sepatu gitu Sepatu sneakers dari Shopee Ini juga harganya murah gitu Dan kalau menurut aku bener-bener Di luar ekspektasi aku, kenapa? Karena tadinya aku ngirainya bakal biasa aja Tapi bener-bener bagus banget kayak gitu Nah sebelum kita lanjut ke videonya Aku mau ngingetin dulu buat kamu yang baru mampir di channel aku Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya Biar kamu selalu jadi orang yang pertama Dapat notifikasi video terbaru dari aku Oke guys, jadi untuk sepatu yang pertama Bakalan aku review ini Adalah sepatu yang menurut aku bagus Yang aku memang suka banget gitu Tadah Nah ini kemarin aku beli di tokonya Sofat Blow Nah kemarin juga sempet ada kesalahan gitu sih Aku pesen size 40 Ternyata dalamnya itu size 39 Tapi aku malah kesenangan gitu Karena memang biasanya aku pakai Sepatu itu nomornya Size 38-39 Cuma karena kemarin sempet ragu Di komennya itu banyak yang bilang kecil Akhirnya aku naikin dua tingkat Tapi ternyata Pas datang size 39 itu Aku seneng banget Kenapa? Karena si barangnya itu Dia bener-bener Pas di kaki aku Gak kekecilan juga gak kebesaran Jadi ini adalah kesalahan yang memang Aku senengin gitu Jadi ini adalah kesalahan toko Yang bener-bener aku malah berterima kasih gitu Malah dikirim yang memang Bener-bener pas di kaki aku Kalau misalnya kemarin dikirim size 40 Kayaknya bakal kegedean kayak gitu Nah guys Ini kemarin aku beli sepatunya itu Harganya 167 ribu Diskon dari yang tadinya Harganya sekitar 650 ribu Sumpah aku suka banget Kenapa? Karena selain sepatunya yang bagus Aku juga dapet free botol minum Kayak gini Lucu banget kan Warnanya juga lilac gitu Lagi musim Nah ini udah gak ada apa-apa lagi Ini untuk size 39 Kemarin installnya adalah 24 cm Memang kalau misalnya ukuran panjang kaki aku Adalah 23 cm Jadi memang cocok untuk dipake Pake size yang installnya itu 24 cm Jadi bisa pake kos kaki gitu nantinya Nah ini tuh bahannya PU Aku gak paham kalau PU apa Cuma aku yang aku tau Ini yang bahan biru ini Nah ini kalau misalnya di wilayah aku Namanya bahan bapak kok Dan ini tuh memang premium gitu Untuk harganya Nah kemarin juga ada dua warna Pas aku order Jadi yang aku kan Pilih white blue Ada juga satu lagi Yang green white gitu White green gitu Nah ini yang aku bener-bener suka juga Dia tuh soalnya karet Ini karet kalian bisa liat Dan udah aku cobain Ini memang dia tuh Bener-bener gak licin gitu Kalau misalnya dipake di lantai Ini kalian bisa liat ya Ini size 39 cm Dan untuk installnya Ini juga empuk banget Kayak gini Ternyata untuk alasnya tuh bisa dibuka Jadi bakal memudahkan kalian Kalau misalnya mau kalian cuci Kayak gitu Oke guys Ini dia detail dari sneakers Yang aku beli Jadi aku sengaja Pilih warna yang dominan putih Karena biar gampang Untuk di mix and mix Sama baju warna apapun Dan yang aku suka Bahan sepatu ini tuh Bagian luarnya Gak nyerep air gitu guys Jadi kalau misalnya Kena cipratan air itu Gak akan nembus ke dalam Dan kalau misalnya kotor Tinggal dilap aja Kemudian untuk talinya Juga premium gitu Jadi talinya tuh Yang model padat gitu Dan dia tuh Bentuknya bulat gitu guys Talinya Dan ini tuh tingginya 5-6 sentian gitu Cocok banget buat nama tinggi Secara alami Untuk harga Rp 167.000 Sampah aku suka banget Bener-bener kayak aku jatuh cinta banget Sama si sepatu ini Dan udah aku coba ini Bener-bener ya memang nyaman banget gitu Kemudian untuk sepatu yang kedua Aku juga order Sepatu warna putih lagi Kayak gini Ini tuh dominan putih Sama variasi pink gitu ya Nah ini aku order Di toko sepatu import 88 Harganya tuh kemarin Rp 68.000an gitu Dari yang tadinya Harganya Rp 90.000 Aku juga suka banget sama ini Kenapa? Karena kalian bisa lihat Nah ini tuh lentur banget Dan dia tuh Soalnya juga empuk Ini tingginya kayaknya sekitar 3 cm Aku order size 38 Dan ini Agak kekecilan sedikit Padahal di deskripsi produknya itu Dia katanya size 38 Itu 24 cm Kayak gitu Cuma kekecilan di aku Jadi harusnya aku kayaknya Size 39 Pilihnya Baru mungkin Enak dipakainya di aku Nah ini Untuk bahannya itu Material bahannya kanvas Seperti ini Jadi ini tuh model flip on gitu ya guys Kalian bisa lihat nih Sesungguhnya aku tuh suka Yang simple-simple aja Jadi Kalau misalkan menurut aku Kalau punya sepatu kayak gini tuh Kalau lagi males Buat taliin sepatu gitu Kalau yang ini kan tinggal masuk aja Jadi kayak sandal gitu Tinggal lep aja gitu Ini bahannya kanvas ya guys Untuk jahitannya juga lumayan rapi Cuma memang ada kekurangannya Di sini Nah agak kurang rapi Di sini aja Cuma ini gak terlalu keliatan sih Terlalu keliatan kan Cuma itu aja sih Kekurangannya kalau menurut aku Sama size-nya kekecilan Tapi mungkin salah aku aja Karena pilih size-nya tuh salah Ini juga ada talinya gitu Dan di bagian talinya gitu Ada tulisannya itu Fashion Fashion up Nah kayak gini Talinya juga semu-semu warna Baby pink gitu Nah yang aku suka beneran ini tuh lentur gitu sih Dan ini juga cocok Menurut aku Untuk kamu yang pengen keliatan Agak tinggi gitu Kayak aku Nah ini sama Yang tadi juga kan sekitar 5 cm Yang tuh soalnya ini Ini kayaknya sekitar 3 cm gitu sih soalnya Untuk tingginya Ini juga empuk banget sih Untuk soalnya Dan bisa dicopot juga Kayak gini Cuma memang alasnya lebih tebal yang tadi Yang pertama Kalau ini alasnya biasa aja Kayak gini Tapi memang lembut dasarnya Oke untuk harga 68 ribu Menurut aku ini juga worth it banget Cuma memang Tadi kurangnya itu aja sih Kayak kurang rapi Di potongan soalnya yang ini Dan juga Aku yang pilih size-nya tuh kekecilan Kayak gitu Tapi itu salah aku ya guys Nah seperti biasa Kalau misalkan kalian nanti minat Sama barang yang aku Haulin kali ini Kalian nanti tinggal cek aja Description box Karena seperti biasa Linknya bakalan aku taro Di description box Oke kemudian Untuk sepatu yang ketiga Aku ada sepatu Sneakers putih juga Sama Nah Kayak gini Nah aku beli di toko Missyuse Official Shop Itu harganya 41.700 Untuk bahannya itu leader Ini juga sama Kalau kotol bisa dilap gitu ya guys Kayak gini Dan untuk bagian belakangnya itu Ada variasinya gitu Kemarin ada banyak warna sih Ada hitam Silver Kayak yang aku ini Sama Biru, hitam, silver Sama gold Kayak gini Yang ini size 39 Di aku Agak besar dikit Cuma memang Enak sih dipakenya Nah untuk bagian solnya Dia juga kayak gini Dan dia Karet Cuma ini karetnya agak keras Memang sesuai harga sih ya Yang lain kan Di atas 50 semua Ini Cuma 41.500 Tapi Ini juga anti slip Jadi Gak akan bikin Kalian jatuh gitu Kalau misalkan pakai sepatu ini Dan kemarin juga Seperti biasa Ada Kalinya Kayak gini Kalau menurut aku Ini cukup rapi Cukup rapi Untuk Looknya Kayak gini Cuma memang Untuk bagian Si solnya itu Agak sedikit keras Tapi yang sesuai Harga lah ya guys Kalau misalkan kalian suka Yang ganti-ganti gitu Mungkin ini bisa jadi alternatif Buat kalian order Atau kalian jadiin koleksi Atau kalau misalkan Kalian mau jual lagi Juga bisa banget Nanti seperti biasa Linknya bakal aku taruh Di description box Kayak gitu Nah untuk tingginya Ini kayaknya sekitar 2 cm Kayak gini Oke guys Nah kesimpulannya Dari 3 sepatu Yang aku review hari ini Aku paling suka Yang ini Atau yang ini Nah kenapa? Ya karena Menurut aku Untuk harga Sekitar 167 ribu Itu bener-bener Diluar ekspektasi aku Ya itu bagus banget Karena aku tadinya Kayaknya cuma ya Biasa aja gitu Tapi pas sampai Ternyata memang sebagus Itu barangnya Kayak gitu Dan yang paling Ngaruh di aku sih Kayaknya biasanya Empuknya sih Sama nyamannya gitu Dan itu Kalau menurut aku Sesuai yang Aku harapkan gitu Empuk dan bikin nyaman Tapi sesuai harga lah ya guys Nah tapi untuk Dua sepatu yang lainnya Juga itu Menurut aku Keren banget Sesuai harga Bagus Dan dia worth it Buat kalian milikin Kenapa? Karena harganya murah Dan kualitasnya bagus Oh iya guys Tips dari aku Kalau misalkan kalian Order sepatu Secara online Aku saranin kalian Ukur kaki kalian dulu Pake garis dari ujung jempol Sampai ujung tumit belakang Baru nanti kalian Samain sama Deskripsi produknya Jadi Jangan kebiasaan Kalau misalkan kalian Biasa pake size 40 Tiba-tiba Kalian order di toko itu Juga size 40 Nah itu tuh belum tentu Size 40 nya itu sama gitu Karena kenapa? Karena Si sole ini Bagian pola sole ini Setiap pabrik tuh punya Ukuran yang berbeda-beda Makanya kenapa? Aku saranin untuk ukur Karena kalau misalkan Udah ukuran Mutlak cm Itu kan gak akan Pernah beda Jadi pasti sama Kayak gitu Jadi jangan patokan Sama size sepatunya Tapi patokan sama Panjang telapak kaki kalian Kayak gitu ya Dan aku saranin juga Kalian tambahin 0,5 cm Sampai 1 cm Dari ukuran kaki kalian Jadi Misalkan kaki kalian tuh Ukurannya 23 cm Nah itu dilebihin 0,5 cm Kenapa? Jadi nanti Untuk menghindari Dia itu Terlalu ngepas gitu Oke guys Segini aja video dari aku Nanti jangan lupa Kalian tulis di kolom komentar Aku harus Howlin apalagi ya Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye